Kelangkaan minyak tanah di Merauke membuat warga rame antri di pangkalan. Panjangnya antrian membuat warga tidak lagi menghiraukan protokol kesehatan. Seperti inilah antrian panjang warga untuk mendapatkan minyak tanah di kampung Kuprik, distrik Semangga, kota Merauke. Antrian panjang serta memakan waktu berjam-jam buat warga berkurumun tidak lagi menghiraukan jaga jarak dan protokol kesehatan. Imbauan jaga jarak yang terus disampaikan oleh pemilik pangkalan dianggap hanya angin lalu demi mendapatkan minyak tanah yang mulai menghilang dan langka dalam satu bulan terakhir. Warga mengaku rela mengantri lama karena tidak punya alternatif memasak selain menggunakan minyak tanah, gas LPG juga sulit dan harganya mahal. Sementara kalaupun beralih ke kayu bakar, warga mengaku takut bencana kebakaran. Perjuangan antri yang melelahkan ini pun harus dijalani demi mendapatkan minyak tanah maksimal 5 liter, kalaupun tidak dapat terpaksa pulang ke rumah dengan dapur yang tidak mengebul. Mungkin kalau lebih aman, lebih bagusnya memang tidak seperti minyak tanah mas. Nah, sepertinya kalau apa namanya gas ya di situ tahu sendiri seperti daerah Jakarta atau mungkin daerah lain, kan banyak terjadi kebakaran itu kan gara-gara gas. Nah, memang Bapak lebih masih memilih minyak tanah Pak? Oke, iya betul. Lame ya dari minggu kemarin. Minggu kemarin ya, tapi sekarang belum dapat. Sementara pemilik salah satu pangkalan minyak tanah tidak mengetahui penyebab terjadinya antrian warga. Pihak pangkalan mengaku tetap lancar mendapatkan jatah yang sama dari Pertamina sebanyak 1.000 liter per minggu. Sementara harga minyak tanah di tingkat pangkalan tetap Rp3.500 per liter dan tidak ada pengurangan jatah ke pangkalan, diduga banyak yang antrian warga untuk membeli minyak tanah disebabkan oleh kepanikan warga. Syarif Jimar, Kompas TV Merauke, Papua